Halo rekan petenak, kembali bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya lagi ada di Starbuck Dewata Pulau Bali. Kita melanjut ke topik yang biosekurity kemarin. Kita sudah membahas tentang bagaimana outliner pagar luar, pagar dalam. Sekarang kita mau diskusi tentang biosekurity di dalam kandang. Apa saja yang penting di biosekurity di dalam kandang. Bioskurity di dalam kandang itu, yang pertama adalah bagaimana kita menurunkan jumlah hewan sakit. Potensi hewan menjadi sakit. Menurunkan tingkat kematian, menurunkan tingkat hewan sakit di dalam kandang. Jadi bagaimana kita mencegah penularan, bagaimana kita juga menyembuhkan treatment ataupun program preventifnya supaya tenak itu tidak jadi sakit. Jadi dengan mengontrol semua permasalahan tentang kesehatan, dari penyebarannya, pencegahannya, kalaupun sakit, bagaimana pengobatannya, jadi ternak itu dalam kondisi optimal. Kalau sakit pun sembuhnya cepat. Nah sembuhnya cepat sehingga pertumbuhannya optimal, produktivitasnya maksimal. Itu yang diharapkan. Yang penting di dalam manajemen on farm, kita mau kenalkan nih satu konsep nih. Satu konsep yaitu A-I-A-O. All in, all out. Bagaimana kita membagi babi berdasarkan umur. Satu kotak tuh umurnya ya sama, besarnya ya sama. Bukan kakak adik, bukan umurnya bentang jauh atau ukuran badannya juga besar dan kecil digabung jadi satu. All in, all out. Maksudnya bareng, keluarnya harus bareng. Artinya kalau satu ekor sudah mencapai 100 kilo, rata-rata semuanya mau harus masuk 100 kilo. Jadi ketika umur jual, semuanya jual. Jangan ada yang sudah 100 kilo, tapi masih ada yang bobotnya 70, 80 atau tertinggal jauh karena kecilnya sakit. Nah ini bukan konsep all in, all out. Konsep all in, all out adalah masuknya umur sama, besarnya hampir sama, panennya pun masuk ukurannya hampir sama. Artinya kondisi keseliatannya pun sama. Kita mau kontrol di situ. Ingat konsep pertama yaitu all in, all out. Oke, konsep all in, all out itu biasanya kita awali dengan pembersihan. Gimana kita, istilahnya biasanya dengan in-batch cleaning atau pembersihan setiap kali panen atau pembersihan setiap kali kandang itu kosong. Nah pembersihan di sini, ingat, ini yang perlu dicatat, pembersihan di sini tidak cukup dengan air saja atau air bertekanan tinggi saja. Itu nanti ada urutannya. Bagaimana kita merendam, merendam dengan deterjen dulu, soaking, jadi kotorannya semuanya jadi lembek. Setelah itu kita water pressure, kita bagaimana membersihkannya dengan air. Setelah bersih dengan air, nanti akan namanya itu disvektan atau pengkapuran. Selasalah dipilih. Kalau disvektan, disvektan. Kalau kapur, kapur. Karena kapur itu membunuh dengan pH basah. Kalau disvektan biasanya membunuh dengan pH acid atau deterjen hidrolisis. Dia punya kapsul di bakteri ataupun di virus yang punya kapsul. Nah, itu penting. Itu penting untuk dikontrol. Jadi advance cleaning. Bagaimana membersihkan itu tidak hanya cukup dengan air. Ingat tadi, bagaimana bersihkan dengan deterjen, terus dilanjut dengan membersihkan dengan disikat atau dengan air dengan tekanan tinggi. Setelah itu didesvektan atau diberi kapur. Nah, baru setelah kondisi kandang bersih, kita sebut itu adalah posisi kandang kosong atau istirahat kandang. Nah, istirahat kandang ini penting bagaimana kita memutus siklus penyakit dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Jadi, itu namanya rest period atau istirahat kandang. Kosong kandang. Itu minimal 3x24 jam, 3 hari. Tapi biasanya kandang juga ada yang 2 hari baru isi, ada yang sehari juga isi. Tapi yang penting bagaimana membersihkannya ini prosedurnya tidak hanya cukup dengan air saja. Bersihkan dengan deterjen dan disvektan. Setelah kandang bersih, kita perlu menyiapkan yaitu 1 lokasi cuci tangan dan celup kaki. Cuci tangannya pakai klorin, celup kakinya pakai disvektan. Disvektan yang untuk peralatan kandang. Tujuannya untuk apa? Untuk memutus siklus ketika habis kerja dari kandang yang sebelah, mungkin ada diare, ada sakit, supaya ketika kerja di ruangan yang baru, itu tidak membawa satu penyakit dari kandang 1 ke kandang lainnya. Dan juga bud. Bud kita tidak tahu habis ngincik darah, kita habis ngincik bangkai, kita ngincik kotoran, kita berjalan ke kandang yang bersih supaya itu nanti posisinya patogennya mati. Jadi kita harus rendam dan cuci tangan. Normal. Seperti kita sekarang lagi COVID, kita mau kunjungan kemana-mana, kita masuk ke mall, masuk ke restoran, masuk ke mana, kita juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Itu hal yang wajar, harus ada di kandang. Tidak perlu yang mahal, cuma tong, perlu ada keran, air mengalir, dicuci pakai sabun, terus kakinya dipotong setengah, nanti diisi di svektan, kasih air, nanti kaki dicelup, budnya, sepatunya dicelupkan di sana. Nah, pertanyaannya apa, perlu pakai bud atau tidak? Bud ini adalah masuk ke dalam K3 untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Kenapa? Karena dengan bud, kalau yang nanti moving induan, memindahkan induan, cejatan, kakinya kalau keinjek itu nggak langsung kecah kukunya, nggak langsung kita jadi hitam. Biasanya kan hitam itu kalau keinjek, kalau pakai sendal cepit tuh. Belum lagi kalau kondisinya berlumut atau licin. Itu akan membuat karyawan akan lebih, resiko jatuhnya, tergelincirnya lebih besar ketimbang pakai bud. Nah, pakai bud juga nanti regulernya akan diganti. Ketika sudah halus, bawahnya sudah licin, diganti. Itu termasuk dalam perlengkapan standar bioskurity. Bagaimana masuk kandang pakai bud atau masuk kandang ganti bud supaya dia beda kandang yang dipakai dari rumah ke kandang dengan yang dipakai kerja sehari-hari di kandang itu kita mau putus. Selain dari bajunya, kalau memang ada investasinya, kita berikan seragam. Kalau tidak ada ya kaos dan celana yang sehari-hari dipakai di kandang saja. Jangan baju yang dipakai di rumah langsung dipakai ke kandang. Kita tidak tahu dalam perjalanan dari rumah ke kandang itu melewati banyak hal. Setelah posisi tadi tangan bersih, budnya bersih, baju juga dipakai dalam baju kandang. Nah, sekarang kita belajar tentang workflow atau urutan-urutan yang harus dilakukan ketika kita kerja di kandang yang sudah level supervisor atau levelnya visitor yang berkunjung ke kandang. Kita harus berkunjung dari kandang yang paling rentan sensitif terhadap kesehatan sampai yang paling paling tahan atau paling resisten. Jadi, urutannya adalah pertama, kategori kita masuk, pertama masuk harusnya tamu atau supervisor atau manajemen kandang itu harusnya pertama masuk yang dikerjakan adalah tempat beranak, harrowing rate. Kenapa? Kenapa? Karena disitu ada babi yang baru beranak, umur satu hari atau umur satu jam atau babi yang baru beranak. Anak babi yang memang baru terlahir di dunia itu sangat sensitif dengan virus, bakteri, penyakit, semagala macamnya. Jadi, kalau kerja start dari tempat beranak. selanjutnya, setelah tempat beranak, harusnya urutannya itu kita pergi ke tempat sapihan. Nah, biasanya nanti kalau kita baginya dua, breeding dan pengemukan, tempat sapihannya nggak ada ya, adanya di tempat pengemukan. Oke, jadi, urutannya, jadi tadi sempat beranak, tempat sapihan, habis itu grower, finisher, habis itu tempat mengawinkan dan induk bunting. Itu rutenya. Untuk kandang modern modern yang punya borstat atau kandang khusus untuk pejantan untuk diambil simennya, itu urutannya, dia biasanya berada di setelah tempat beranak. Jadi, dia biasanya lokasinya borstat, baru tempat beranak, baru nanti gestation. Baru nanti kalau kita ngurutin dari pengemukan, jadi sapihan dulu, yang muda dulu, baru ke grower, terakhir kita pergi ke finisher. Nah, nanti setelah finisher baru kita pergi ke holding. Holding itu adalah tempat kita untuk menampung ketika kita beli ternak dari luar. Beli jantan, beli darah, beli anakan, semua dari luar, kita tampung di sana dulu, disvektan dulu, beri pengobatan standar dulu, sebelum dia akan bergabung dengan babi kita yang ada di dalam kandang. Jadi, bagaimana kita mengholding dia dulu, menahan, memastikan dia dalam kondisi sehat dulu, baik-baik saja dulu, setelah itu baru kita hantar dia pergi ke dalam kandang. Ingat itu step-stepnya, jadi ketika itu ada yang dilanggar, pastilah kemungkinan masuknya virus, masuknya bakteri, masuknya penyakit yang baru di dalam kandang itu menjadi besar. Jadi, di sini, peternak yang memperhatikan detailnya akan menjadi juaranya. jadi, tidak perlu banyak keluar-keluar, tidak perlu banyak pamer-pamer, saya jamin, untung yang paling besar, perkembangan usaha nanti paling pesat, adalah peternak yang mau memperhatikan detailnya. Kalau peternak yang, kalau orang Jawa bilang gampang, menganggap sepilih semua hal biosekuriti, saya rasa dia membangun usahanya itu ada di ujung tanduk, yang suatu saat akan cepat gampang dengan jatuh, ada orang yang iri, gampang saja, tinggal kasih racun, tinggal kasih peternak yang sakit, di tempat sumber air minum, tempat kandangnya, ataupun kita pura-puranya bertamu, tapi kita dari kandang yang bermasalah, dalam sekejap usaha yang Anda bangun bertahun-tahun akan bubar. Jadi, peternak yang memperhatikan detailnya akan jadi juaranya ketika menghadapi pandemi seperti saat ini. Jadi, ingat tadi tempat beranak, terus kalau ada board start ya, board start duluan, baru nanti ke tempat sapihan, grower finisher, setelah itu baru pergi ke tempat induk bunting, baru nanti tempat tempat kawin induk bunting. Tadi saya sudah menyinggung tentang satu bagian yaitu holding, bagaimana kita mengkarantina, mengkarantina hewan yang baru kita beli dari luar, sebelum dia masuk ke dalam kandang. Nah, idealnya berapa hari sih, idealnya 4 minggu. 4 minggu kita tahan di dalam karantina itu, kita melihat perkembangannya, ada penyakit enggak, ada perkembangannya enggak, baru setelah aman kita baru membawa masuk. Itu kalau kita yang memang benar-benar yang farmnya kita tidak tahu statusnya ya, tapi ketika kita memang benar tahu tetangga banjar kok, atau tetangga desa, tetangga kampung, atau farm sebelah kok, apanya semuanya sama, induknya sama, vaksinnya sama ya, kita enggak perlu sampai sedetail itu, tapi praktis prinsipnya adalah ditahan dulu di holding, karena dia stress perjalanan transportasi, kita lihat dulu treatment-treatment yang dibutuhkan, ketika kondisinya stabil, kondisinya siap, baru dimasukkan. Karena ada dua, kalau ternaknya ini sehat, tapi kandang kita bermasalah, ternaknya ini masuk, kaget, dia nanti sakit. Atau opsi yang kedua, ternaknya ini sakit, kandang kita sehat. Waktu masuk, semua kandang yang ada di dalam kandang kita, ternak yang ada di dalam kita tertular. Jadi ada dua peluang, babi yang baru datang ini yang tertular karena dia sehat, atau babi ini yang baru penyakit, dia waktu datang, dia yang menulari. Jadi itu perlunya holding satu pen atau satu kotak itu agak jauh, 5-10 meter terpisah dari kawanan kandang yang lain. Banyak untuk mengkontrol dia steril enggak, bersih enggak, terus ada kutu enggak, ada penyakit enggak, ada penyakit kulit enggak, ada penyakit menular enggak. Fokuskan di situ, sehat, kondisi kandang gimana, oke bisa campur, baru campur. Berikutnya adalah bagaimana kita men-stop penyakit dari satu kotak ke kotak yang lain. Caranya adalah perbatasan antar pen yang betul itu adalah dari solid wall, dari tembok atau dari plastik, sehingga babi tidak gampang menularkan air liurnya atau kalau pun ada diare berak darah, dia tidak langsung terkontaminasi antar pen yang berdekatan, jadi itu perlu solid wall. ketinggiannya juga diatur, jadi supaya babi satu kotak ini tidak interaksi dengan kotak yang sebelahnya. Itu juga dalam rangka dalam bioskurity, ngeblok penyakit, supaya penyakitnya enggak merambat dengan cepat. Jadi kita harus block, blocking, blocking gitu. Jadi itu juga prasyaratnya, jadi kita harus ngeblok. Selanjutnya mungkin ini bab terakhir untuk bioskurity, jadi video yang part 2 ini kita berjalan, di dalam kandang, ketika ternak sudah makan, minum, beraktifitas, itu akan menghasilkan namanya amoniak yang keluar dari air kencing. Babi yang makan, minum, menghasilkan urine, menghasilkan fesis, itu semua akan berakibat amoniak di dalam kandang itu tinggi. Ketika amoniak tinggi, hubungannya sama kualitas udara. Nah, selain makan, minum, kita juga harus menyediakan oksigen atau udara yang segar atau yang fresh untuk ternak tetap tumbuh dengan sehat. Ini juga tipsnya supaya bapak ibu punya ternak tidak gampang kena penyakit penapasan. Dikit-dikit mikoplasma, dikit-dikit PRRS, dikit-dikit APP, dikit-dikit semuanya sebab penyakit penapasan. Padahal babinya nggak merokok ya kan. Nah, itu sebetulnya awal mula kalau mau dicek lagi pasti kualitas udaranya ini buruk. Nah, bagaimana memperbaiki kualitas udara ini? harus dengan ventilasi yang cukup. Kalau ventilasinya kurang itu harus nambah exhaust fan. Kalau exhaust fan-nya nggak mau ventilasinya nggak mau jindingnya harus dibuka, harus jangan ditutup full supaya draft airnya, draft anginnya itu masih masuk untuk mencuci udara kotor menukar dengan udara yang kaya akan oksigen. Nah, itu adalah bagian dalam bioskuriti juga. Bagaimana kita mengatur kalau misalnya punya exhaust fan bagaimana mengatur pembuangan udara kotor itu nggak palah jadi menulari kandang sebelahnya. Itu juga dalam rangka bioskuriti. Jadi bagaimana kita menghirup udara yang segar dari yang banyak tanaman kita hirup udaranya masukkan ke kandang kita keluarkan itu ke belakang ke bagian yang penuh dengan limbah atau bagian yang kotor. Jadi tidak terkena ke kandang lain ataupun ke kandang yang lebih kecil ataupun menularkan penyakit penafasan ke kandang-kandang sekitar. Jadi kita mau atur itu bagaimana ritmenya buangan udara kotor udara besi mengatur amonia dalam kandang supaya tenak Anda sehat. Sekali lagi petenak yang memperhatikan detail itu adalah petenak yang akan jadi juaranya. Bisa harga turun harga kan kita nggak bisa atur ya supply dan demand itu tidak bisa diatur kecuali Anda adalah kapital Anda adalah share market 70% 80% populasi babi dari kandang Anda oke lah bisa atur harga tapi selama ternaknya cuma 200 indukan 300 indukan masih ada yang 1000 masih ada 900 itu kekompakannya juga perlu diuji yang terpertana itu harga pasar tidak bisa diatur jadi Anda harus siap-siap strategi bagaimana survive di harga 24 bagaimana survive di harga 23 tapi bagaimana mendulang keuntungan ketika harga 33 stop dengan strategi kalau harga mahal makannya bagus harga murah pakannya dedek aja pakannya murah stop strategi begitu kita harus setting usaha bagaimana tetap survive di harga 23 survive di harga 24 tapi juga akan mendulang banyak keuntungan ketika harganya tinggi mari kita berhitung BEP BEP-nya berapa sih harga pokok produksinya berapa sih yang nggak penting-penting dikurangi dong yang nggak penting-penting obat-obat yang nggak penting obat-obat yang preventif cover-cover butuh nggak butuh yang penting nyontek itu murah kurangi mulai pelajari lagi kapan mulai belu disontek kapan enggak ayolah banyak dokter hewan kok di sekitar kita kok kita mari diskusi gitu loh tidak tidak asal-asal nyontek pokoknya ya begini nyonteknya tetangga sebelah buatnya begini pertanaan sebelah buatnya begini setiap kandang punya polanya masing-masing karena itu nanti ada hubungannya dengan kualitas flooring-nya lantainya kualitas udara kandang fasilitas kandang kualitas air itu semuanya beda sehingga pengobatannya tiap kandang juga berbeda-beda saya rasa itu menurut tema biospuriti jadi dari biospuriti dari luar area sampai ke dalam satuan kecil pen pun kita harus atur itu bagaimana tidak terjadi penulangan penyakit selain dari juga kita selain tadi cuci-cuci embats cleaning diswektan kandang juga perlu diswektan rutin seminggu minimal dua kali minimal sekali rutin gunakan brand-brand yang bagusnya satu bulan satu kali sisanya pakai brand-brand yang murah yang penting ada cleaning saja pembersihan baru nanti ada yang mahalnya setiap bulan satu kali satu kali untuk supaya menghindari bakteri resisten menghindari virus-virus yang apa tidak tidak mati dengan satu obat kita tukar-tukar brand-nya kontennya diswektan kan banyak tuh variasi diswektannya dari iodine formaldehid dari golongan semuanya kita mau tukar-tukar supaya tidak ada bakteri resisten di dalam kandang tidak ada patogen resisten dalam kandang sehingga bisa menghindarkan ternak kita dari penyakit saya rasa cukup lah diskusi kita dari part 1 nanti videonya kalau belum nonton silahkan tonton disini part 1 itu kita diskusi tentang bagaimana mengatur pagar luar pagar dalam part 2 kita lebih fokus bagaimana internalnya kandang itu punya bioskurity sistemnya ini juga sebagai harapannya video 1 dan video 2 sebagai bahan training karyan-karyan baru ataupun karyan lama yang belum tahu prinsip bioskurity seperti apa di kandang bagusnya desainnya seperti apa satu kandang dengan yang lainnya pasti punya stylenya masing-masing tergantung dari owner-nya tergantung dari pekerjanya tapi percayalah sama saya punya bioskurity anda akan lebih safe daripada anda perang dengan tangan kosong melawan virus entah virus apa yang akan ini mungkin sekarang ini ada virus ASF 2 tahun lagi tidak tahu virus apa lagi 3 tahun lagi tidak tahu lagi masuk virus apa lagi jadi percayalah sama saya untuk kali ini bioskurity itu penting untuk membantu eksistensi kandang anda jadi saya itu cukup sekian ketemu lagi di video berikutnya salam sukses salam jaya petanah Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.